Oke, halo selamat pagi semuanya kembali lagi di kuliah kalkulus vektor Kali ini kita masuk tentang medan vektor ya Oke, sebagai pendahuluan kita lihat bumi dengan suatu partikel di luar angkasa, di ruang ya Ini kita anggapnya 3 dimensi di ruang Jadi, setiap partikel ini pasti mempunyai gaya tarik dengan bumi, yaitu gaya gravitasi Yang besarannya akan terbanding terbalik dengan jarak Jadi, semakin jauh gaya gravitasi yang mengenainya itu akan semakin kecil, semakin dekat, semakin besar Dan arahannya pasti mengarah ke bumi Jadi, kita bisa menggambarkan suatu vektor untuk titik dimanapun untuk menyatakan gravitasi ini Lalu, kalau di sungai, dengan anggapan bahwa kedalaman sungai itu tidak mempengaruhi arah gerak partikel air Dan besaran kecepatannya, dengan anggapan seperti itu dulu Maka kita bisa menggambarkan sungai ini dalam hal bitang X, Y Jadi, kita melihatnya hanya dua dimensi seperti ini saja Dan sekali lagi, setiap partikel di sini dikenakan dengan vektor-vektor kecepatan Nah, untuk kedua kasus yang manapun, kita bisa menyatakan suatu titik dengan vektor Jadi, medan vektor itu adalah suatu fungsi bernilai vektor Yang mengasosiasikan setiap titik, baik itu di bidang dua dimensi Ataupun di ruang yang sifatnya tiga dimensi Jadi, setiap titik ini akan diasosiasikan dengan sebuah vektor Yang diatur oleh ini untuk dua dimensi Atau yang bawah ini untuk tiga dimensi Oke, dalam arti mengasosiasikan ini Agak berbeda dengan pendahuluan vektor yang ini Jadi, misalkan kalau R itu bentuknya seperti ini Kalau dulu, setiap input X, Y ini Kita akan menggambarkan vektor yang bergerak dari 0,0 Kalau X-nya kita buat 1, Y-nya 3 per 2 Maka gambarnya akan seperti ini Jadi, mau inputnya seperti apapun Maka, vektornya akan bergerak dari 0,0 Nah, kalau di medan vektor Kalau kita mempunyai efeksi yang sama dengan bentuk tadi Ini menyatakan vektor yang bergerak dari titik X, Y Jadi, misalkan kalau X, Y-nya kita isi 1, 3 per 2 Kayak tadi Maka gambarnya akan jadi seperti ini Vektornya akan bergerak dari 1, 3 per 2 Ke arah yang ke sana Gitu ya Ya, sebenarnya medan vektor ini menggambarkan Vektor-vektor yang bergerak dari setiap titik Bukan hanya di satu ini saja Ya, tapi untuk menggambarkan itu ke setiap titik Menggambarkan vektor di setiap titik Itu mungkin akan sangat sulit sekali ya Jadi, kita mewakili saja beberapa titik gitu Misalnya kayak gini Ya, ini jadinya gambarnya ini bagus nih Kelihatan arahan-arahannya secara general Gitu Jadi, kalau misalnya ada titik-titik lain yang dekat di sini Tapi tidak tergambar ya Kira-kira nanti geraknya hampir mirip-mirip dengan yang di sekitarnya Gitu ya Nah, untuk arah gerak sendiri Kalau misalkan Medan vektornya mempunyai Bentuk seperti ini Maka untuk titik X, Y Tergantung dari F dan G-nya Kalau F-nya itu negatif dan G-nya positif Berarti Pananya akan cenderung ke kiri Tapi juga cenderung ke atas Jadi seperti ini Ya, arahannya Kira-kira seperti ini Kemiringannya belum tentu seperti ini Nah, kalau misalkan F-nya 0 Berarti tidak ada perubahan di X kan Di X-nya diam Tapi G-nya positif Berarti di bagian sumbu Y-nya Nanti ada penambahan Jadi, arah pananya akan ke atas Ya, kalau F-nya positif dan G-nya positif Berarti dia akan ke arah kanan dan cenderung ke atas juga Jadi, pananya kira-kira seperti ini Ya, khususnya kalau F-nya 0 dan G-nya 0 Maka tidak ada vektor yang muncul di titik tersebut Jadi, dia hanya top titik saja Seperti itu Oke, jadi tergantung F dan G-nya positif dan negatifnya seperti apa Oke, untuk contoh pergerakannya Misalnya ini gambar yang ini tadi Kalau kita ambil misalnya satu titik di sini Misalnya ya Misalnya satu titik di sini Nah, kita lihat titik ini dikenai sama vektor ke atas Jadi, kita titiknya bergerak ke atas Nanti di sini kita lihat lagi vektornya kemana gitu Bergerak kemana Bergerak kemana Kita mengikuti aja arah vektornya Gitu Kira-kira besarannya seperti apa Menuju kemana Tut gitu ya Oke Kalau di bawah berarti geraknya Mutar ke bawah dulu Baru ke atas gitu Oke Kira-kira seperti itu Nah, untuk plottingnya Kalian juga masih bisa menggunakan website dengan Jojebra Misalnya Yang ini Ya, untuk gambar dua dimensinya bisa pakai ini Kalau mau menggambar visual untuk tiga dimensinya Ada link yang ini juga Ya Bisa kalian coba Oke Jadi, medan gradient Ya, misalkan PXYZ adalah Suatu fungsi tiga peubah Medan gradient dari P itu Adalah medan vektor yang Dinyatakan seperti ini Ya, jadi Ya, ini tetap fungsi tiga peubah ya X, J, Z Yang isi pertamanya Turunan parsel terhadap X Terhadap Y Dan terhadap Z Nah, bila kita mempunyai suatu medan vektor lain Yang gimana medan vektor ini Sama dengan Nabla dari P Tapi tidak harus di seluruh domain ya Cukup di suatu wilayah R Maka kita bisa sebut fungsi P ini sebagai potensial dari Medan vektor F Di R Oke Selanjutnya Tentang Divergensi Ya, divergensi ini Sebenarnya Hanyalah besaran Selisih Output dan input Dalam tanda kutip ya Dia dalam Besaran vektornya Gitu Ya, contohnya Yang seperti ini ya Kalau kita lihat Yang warna kuning ini Cenderung Vektornya akan cenderung Kayak masuk ke arah Warna kuning Ke pusat gitu ya Jadi Inputnya ini banyak Gini Kalau inputnya banyak ini Berarti Dia akan seperti Menuju ke suatu titik Kayak gitu ya Kayak gini Jadi kalau di limit itu Seperti dia Convergen Seperti dia Convergen Nah, disini Dalam Hal besaran Berarti Divergensinya akan Negatif Disini Kalau di Warna merah Yang disini Ya, dia Besaran input Dan besaran Outputnya Sekiranya Hampir sama ya Jadi Divergensinya Disini Nol Nah, untuk yang Warna biru Disini Partikelnya Partikelnya Cenderung Keluar Dari lingkaran Biru ini ya Cenderung Mau keluar Dengan kata lain Dia akan Diverge Jadi Divergensinya Akan Besar Disini Positif Oke Jadi Intuisi awalnya Seperti itu Divergensi itu adalah Output Dan input Selisihnya Seperti apa Nah Intuisi selanjutnya Kita lihat di Satu sumbu Aja dulu Jangan XY XYZ Yang Yang cukup Complicated Kita cukup Ambil Satu aja Misalkan XYZ Nol Kemungkinannya Di suatu Titik itu Medan Faktornya Antara Dia menuju Dari Kiri Kanan Seperti ini Atau Keluar Atau Ada yang Menuju Lalu Keluar Atau Yang Keluar Tapi Di kanannya Menuju Dia Gitu ya Ada Empat Kemungkinan Bentuk Ini Yang Pertama Berarti Dari kirinya Dia akan Input Kan Dari Kanannya Juga Input Tapi Kalau kita Lihat Kalau dari Kirinya Itu Input Berarti Faktornya Ini Akan Mengarah Ke Kanan Artinya F Akan Positif Sedangkan Yang disini F Negatif Oke Dari Posisi Kiri F Yang Positif Ke Posisi Kanan F Negatif Berarti Terjadi Penurunan F Terhadap Perubahan X Artinya Turunan Parsial Terhadap X Negatif Kalau Output Seperti Ini Berarti Yang Kiri Ini Pananya Sudah Kekiri Berarti F Negatif Yang Ini Pananya Ke Kanan Berarti F Positif Dengan Kata Lain Perubahan F Terhadap X Yang Dari Negatif Menjadi Positif Berarti Meningkatkan F X Positif Dan Kalau D Input Dan Output Sama Sama Positif Ke Kanan Semua Kayak Gini Ini Tergantung FX Perubahan FX Seperti Apa Apakah Cenderung F Meningkat Atau Menurun Kalau F Meningkat Kan Berarti Output Akan Lebih Besar Daripada Input Berarti Kalau FX Positif Output Akan Lebih Besar Daripada Besaran Input Oke Nah Kalau Yang Ini Ke Kiri Kiri Gini Nah Kalau Besaran Outputnya Disini Besar Berarti Dia akan Negatif Sekali Berarti Berarti Disini Tidak Terlalu Negatif Misalnya Kayak Disini Min 3 Disini Min 1 Oke Artinya Apa Perubahan Terhadap X Nilai F Itu Akan Tetap Meningkat Kalau Outputnya Disini Besar Jadi Dengan Kata Lain Kalau FX Positif Besaran Output Akan Tetap Lebih Besar Daripada Besaran Input Ya Jadi Bisa Kita Lihat Kalau Inputnya Full Kiri Kanan FX Negatif Kalau Kita Seperti Outputnya Itu Mau Lebih Banyak Kita Perlunya FX Positif FX Positif FX Positif Jadi Nilai Divergensi Dari F Itu Akan Setara Dengan FX Yang Ini Ya Jadi Dengan Ide Yang Serupa Untuk Memperoleh Div F Untuk F F Yang Seperti Ini Itu Akan Setara Dengan G Y Tentunya Oke Jadi Nanti G Y Tergantung Atas Bawah Atas Bawah Karena Dia Terhadap Sumbu Y Bukan Kiri Kanan Lagi Nah Kalau Secara Full Berarti Nanti Div F F Itu Adalah FX Ditambah G Y Perubahan Terhadap Sumbu X Dan Dijumlakan Dengan Perubahan Terhadap Sumbu Y Seperti Ini Oke Kalau Kita Punya Yang Tiga Dimensi Berarti Nanti Ditambah Dengan H Z Seperti Itu Nah Kalau Kita Lambangkan Nabla Itu Sebagai Vektor Seperti Ini Maka Divergence Dari F Itu Sama Saja Kayak Dengan Nabla Yang Kita Tahu Tadi Besaran Jadi Skalar Misalkan F Seperti Ini Disini Diminta Tentukan Divergensi Dari F Gambar Dari Medan F F Ini Sebenarnya Sudah Dipakai Dari Tadi Disini Kita Coba Hitung Divergensinya Yang Kita Perlukan Adalah Turunan Partial Terhadap X Dari F Dan G Nanti Dapat Div Seperti Oke Dengan Kata Lain Disini Kalau X Nol Berarti Divergensinya Akan Nol Disini Bisa Kita Lihat Di titik Titik Ini Besaran Input Dan Output Akan Sama Sedangkan Kalau X Negatif Nanti Besaran Input Dan Output Semakin Ini Ya Semakin Convergen Semakin Convergen Semakin Semakin Lebih Sedikit Outputnya Gitu Sedangkan Kalau X nya Yang Ke Arah Positif Disini Berarti Nanti Lebih Banyak Yang Outputnya Daripada Yang inputnya Seperti Gambar Disini Oke Selanjutnya Tentang Core Oke Bila Sebelumnya Ada Perkalian Titik Ya Seperti Ini Untuk Perkalian Silangnya Kita Nyatakan Sebagai Core Oke Definisinya Jadi Perkalian Silang Seperti Ini Dan Dia Ternyata Adalah Vector Yang Menyatakan Poros Perputaran Dari Vector Vector Di Sekitar X Y Z Yang Ada Oke Jadi Kita Lihat Lagi Intuisi Untuk Corel Di Dua Dimensi Dulu Kita Pandangnya F nya Seperti Ini Di Komponen I Maupun J Tidak Bergantung Dengan Z Lalu Di Komponen K nya 0 Jadi Kita Benar Benar Kayak Melihat Di Dua Dimensi Cukup Maka Corel nya Dari F Itu Adalah Suatu Factor Yang Terhadap K Saja Hanya GX Min F GK Oke Dalam Kasus GX Min F Y Positif Berarti Corel nya Ke Atas Ini Ilustrasi Kayak Gini Ini Medan Medan Magnet Aturannya Tetap Aturan Tangan Kanan Jadi Kalian Coba Putar Genggam Ke arah Putar Jempolnya Positif Berarti Ini Ke Atas Oke Berarti Karena D nya Ke Atas Dengan Aturan Tangan Kanan Maka Factor Di Sekitar Ini Akan Cenderung Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Seperti Itu Sebaliknya Bila Kita Ketahui Bahwa Factor Yang Di Sekitarnya Cenderung Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Bila Maka Di Sini Kita Coba Lihat Converse Sekarang Bila Factor Kita Sudah Tahu Dia Cenderung Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Bisa Kita Ilustrasikan Seperti Ini Kita Tidak Perlu Factor Yang Bengkok Kita Cuma Lihat Posisi Yang Vertikal Dan Horizontal Misalnya Seperti Gini Ini Secara Kasar Berlawanan Arah Jarum Jam Maka Kita Lihat F Itu Akan Menurun Sepanjang Sumbu Y Dalam Arti Di Di Bawah F Positif Naik Terhadap Sumbu Y F Jadi Negatif Berarti F Y Itu Akan Negatif Dia Cenderung Turun Soalnya Terhadap Sumbu Y Sedangkan GX Yang Sebelah Kiri Negatif Sebelah Kanannya Positif Berarti Dia Akan Cenderung Naik Sehingga GX Positif Kalau GX Positif GX Dikurang FY FY Negatif Ini Min FY Jadi Positif GX Min FY Pasti Positif Jadi Kalau Kita Pandang Di Dua Dimensi Ini Kita Seperti Melihat Poros Perputarannya Ini Poros Perputaran Dan Aranya Kemana Melihat Aturan Tangan Kanan Gitu Oke Jadi Terlihat Dia Akan Berlawanan Arah Jarum Jam Ya Enaknya Kalau Di Dua Dimensi Itu Arah Perputaran Hanya Dua Antara Dia Berlawanan Atau Searah Jarum Jam Ya Misalkan F Yang Seperti Ini Oke Kita Kita Coba Cari Call F Kita Disini Cuma Perlu F Y Dan G X Saja Karena Ya Kita Hanya Perlu Ini Dikor Dapat Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dari Gambar Lagi 4 Y K Kalau Y Positif Ya Di Arah Rain Ke Atas Berarti Partikel Partikel Disini Disekitarnya Akan Cenderung Berputar Yang Berlawanan Arah Jarum Jam Seperti Yang Kita Bisa Lihat Dia Seperti Berputar Berlawanan Arah Jarum Jam Sedangkan Kalau Y Ini Negatif Dia Seperti Berputar Searah Jarum Jam Di Kasus Y Sama Dengan Nol Disini Tidak Ada Perputaran Dia Cuma Datar Aja Gitu Nah Seperti Itulah Kira Kira Oke Ya Disini Ada Cobalah Ada Empat Fungsi Kayak Gini Coba Dicocokkan Medan Faktor Ini Cocok Dengan Gambar Yang Mana Ya Lalu Untuk Disini Cobalah Dua Kalian Diminta Untuk Mencari Divergensi Dan Col Dan Ada Baiknya Juga Kalian Sertakan Atau Lihat Visualisasi Dari Medan Faktor Ini Di Tiga Dimensi Ada Geo Geberanya Tadi Coba Di Isang Bikin Lihat Sedemikian Dulu Untuk Materi Hari Sampai Jumpa Di Materi Selanjutnya Bikin Tadi Tadi Diedi